Selamat siang, jumpa lagi dengan Janokam. Kita berada di Mojokerto. Kita ditunjukkan warga ini. Kita membutuhkan dari belakang. Yang konon katanya di kisaran sini itu ada sebuah makam. Entah itu Pramajabait atau sebelumnya ya. Lokasi ini berdekatan dengan persawan makamnya itu. Kita membuntuti kakek ini dari belakang ya. Nah ditunjukkan tempat-tempat wingit gitu. Yang dulunya itu jarang yang menjamah. Kita berada di Mojokerto dari Kecamatan Mojohanyar ya. Yang ke arah utara itu menuju ke desa Gebang Malang. Ini berbatasan langsung dengan desa Ngayaman ya lor ya. Lokasinya makam ini. Kita membuntuti kakek ini dari belakang ya kayak gini lor. Situasi kondisi. Situasi kondisi yang di Kecamatan Mojohanyar Jalan Jurusan dari desa Gebang Malang yang ke sisi utara. Situasi kondisinya kayak gini. Sekarang sudah masuk ini dulunya itu persawan lor. Sekarang sudah rame gitu. Dulunya itu wingit lor. Nah coba kita menelisik. Menelisik yang di Pampun dan atau tempat keramat atau makam yang Baurosso atau yang Bapak Deso ini. Nah ternyata dekatnya mana ini? Aliran sungai ya. Ini biasanya itu buah jiran lor. Lokasi ini. Biasanya itu tergenang oleh air ya. Ini angin yang guap bes ini. Ini pertanda apa ya? Apakah ini pertanda mau turun hujan? Padahal di sini itu tempatnya itu sangat adem sebenarnya. Sebenarnya cocok buat edukasi ya. Edukasi wisata. Wisata tentang apa itu? Sejarah. Tentang Pampun dan ya. Atau edukasi tentang budaya leluhur kita waktu jaman dahulu. Soalnya ini makam kuno lor. Alhamdulillah kita sudah nyampe ya. Nyampe dekatnya aliran sungai ini. Aliran sungai dari yang menuju ke sana itu. Dari ke utara dari Gebang Malang yang ke selatan itu menuju dari desa Gayaman. Kita tadi start dari sana ya. Lokasinya itu memang dekatnya sungai dan juga persawan gitu. Nah itu ada warga. Nanti kita tulisi ini memangkam dari siapa ya? Amin mbak. Rahi, rahi, sagung, tumati. Amin. Mbak yang ini bisa dijelaskan mbak. Ini memangkam dari siapa mbak? Jari mbak Burut. Mbak? Mbak Burut. Mbak Burut. Sama siapa? Ini yang lainnya nih. Ini suruh penganiti sama lain. Cuma namanya belum ketahun. Cuma yang ini mbak Burut. Yang yang sana mbak Ritono Pacing. Mbak Ritono Pacing? Ya. Ini beberapa makam? Ini mbak Soleh yang mbak. Mbak Soleh sama? Mbak Yusuf. Mbak Yusuf. Mbak Yusuf. Dengan tiga ini ya pak? Mbak Soleh sama Mbak Yusuf. Satunya lagi? Kurang diketahui. Kurang diketahui? Masih ada kerabat juga ya? Kerabat ini. Kerabat dari makam? Makam leluhur-leluhur kita ini. Yang Mbak Urekso? Yang Mbak Urekso? Atau yang Mbak Badeso ya mbak ya? Yang Mbak Badeso. Siapa mbak? Mbak Badeso. Mbak Badeso. Mbak Badeso. Mbak Badeso Bacing. Mbak Badeso Bacing yang Mbak Urekso atau yang mendirikan dari desa Ngayaman. Yang utama. Ini makamnya. Ini Mbak Badeso. Kerabatnya. Oh berarti di sisi sana itu kerabat-kerabatnya? Iya. Kayak gini lho. Ini kalau kita hitung. Permisi yang Mbak ya. Kita menghitung. Ada beberapa makam. Satu, dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh, delapan, sembilan, sepuluh. Sepuluh makam dengan yang Mbak Urekso ini. Atau yang Mbak Badeso ini. Oh berarti yang sisi sana itu? Itu Mbak Badeso, Mbak Badeso, Mbak Badeso Bacing. Lalu Mbak Soleh, Mbak Urekso ini. Nah ini kan mendirikan pesantren. Oh pernah mendirikan pesantren. Berarti yang makam tiga itu ya Mbak ya? Yang makam tiga itu yang Mbak Soleh. Mbak, ini masih dihururi, masih disakralkan oleh warga sekitar? Iya. Sekitar, termasuk, ini tersangkut. Kemungkinan nih, Bang Malang ini masih dekat dari sini. Iya, berbatasan langsung dengan Desa Bang Malang. Soalnya sisi utara ini, paling utara. Ini Desa Bang Malang kelihatan sangat jelas sekali. Ini, kemungkinan dulunya dari satu ya Mbak ya? Iya, kemungkinan. Kemungkinan, kita nggak tahu. Membawai ropsoni, corosim Mbak Badeso, kemungkinan ya dia sini itu. Iya. Termasuk lah. Mbak, dulunya lokasi ini tuh gimana Mbak? Wingetnya gimana? Dulunya itu orang banyak sekali. Juga belum mengetahui satu-satunya. Akhirnya, ke Mbak Husein, Mbak Udeno, katanya, call-nya itu hari putih, bulan selo. Oh, gitu. Berarti diperingati setiap hari besar, bulan selo, apa, bulan selo. Jumat lagi. Jumat lagi. Warga dari Desa Anggayaman. Kenduri ya Mbak ya? Iya. Kenduri atau ambengan. Ambengan. Coro Jowo ini ku ambengan. Enggak, Mbak? Iya, emang ini Mbak Badeso. Oh, untuk memperingati gitu. Iya, memperingati. Jasa-jasanya beliau ya Mbak ya? Yang utama itu, ya Mbak Wodono Basing. Oh, yang ini Mbak Wodono Basing. Yang Bapak Deso. Atau dikirimi doa. Karena jasanya beliau ya Mbak ya? Adanya Desa Anggayaman, ini ya Mbak ya? Menghormati atau menguri-uri. Oh, atau melestarikan. Masih dilestarikan dan juga disakralkan oleh warga sekitar. Mbak, mau tanya lagi Mbak ini tentang misterinya Mbak ya? Ini dulunya gimana Mbak? Wengitnya gimana? Ini bawahnya. Apakah pernah ada benda-benda tua Mbak? Seperti pusaka atau gimana? Ini pertama orang itu, teman, cerita. Nah, itu dulunya diberi lambang-lambang gong. Gong itu merupakan gong besar. Nah, besar itu, karena apa? Itu bukan cuma lambang. Lambang yang ini nyongkohan. Oleh itu, apa itu? Nguri-nguri. Nguri penuh. Gong ini akan nyongkohan. Menghidupkan atau membunyikan? Ngukul, waro-waro. Waro-waro. Geramai-ramai kan ya Mbak ya? Supaya warga gini, saya ingat. Saya ingat. Saya ingat, Pak. Asalnya ini, rumput. Saya suka ini berat. Oh, berarti saya ingat ya Mbaknya, memangnya? Iya. Oh, dulunya itu begini lho. Kalau kita lihat dari pohon jati. Pohon jati di sini itu, kalau kita lihat itu besar-besar memang gak. Ini dulunya itu wengit lho. Atau rumbut ya, bahasa Jawa ini rumbut. Mbak, selain itu Mbak, benda-benda tua. Apakah pernah ada yang mendapatkan yang di lokasi ini selain itu tadi? Enggak pernah. Enggak pernah. Kenapa Mbak, enggak bisa? Enggak, karena belum izin. Oh, belum izin. Ini penunggunya memangnya ewek. Ewek itu sulit ya Mbak? Sulit. Ribut? Kalau berjuangkan di sini, tanpa ada pamperi. Oh, gitu. Berarti di sini itu harus seikhlasnya ya Mbak? Seikhlasnya lahir dan batin ya Mbak? Oh, bisa beli lah. Nah, kuruan aja, mbak. Oh, gitu. Mbak, sudah ya Mbak? Makasih. Nama ini kan Sinten, Mbak? Pak Sandudin. Sebagai warga? Ya, ya Mbak. Dari kecewatan Mojoanyar? Mojoanyar. Mojoanyar. Jawa Timur Indonesia ya Mbak ya? RT 5 RW 2. Oh, gitu lho, RT 5 RW 2. Kayak di jalan, kayak apa itu, kayak di, ada nyanyian. RT 5 itu, Mbak. Ma, matur suan, ya Mbak ya? Ya, amin. Gitu lho, ketenangnya warga. Dari Mbak Samsudin ini. Ini yang Mbak Uroksota, yang Mbak Badeso ya. Di lokasi ini. Ternyata itu, dulunya lokasi ini sangat wingit sekali. Ternyata masih dururi dan juga disakralkan oleh warga sekitar sini. Dari desa Nga Yaman ini. Semoga lestari, semoga terjaga alam kita ya. Alam kita itu ternyata sangat indah sekali. Hari kata, Rahayu Salam Budaya. Jas merah. Jangan sekali-sekali melupakan sejarah dan juga leluhur Nusantara. Wassalam.